Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Fadu Fahrul Hari ini ingin saya kasih tips buat teman-teman saya semuanya Yang sudah berkunjung disini Saya doakan dulu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya Kali ini kita ingin berbagi tips ataupun berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya Apa yang saya lakukan pada kedua aglonema ini Hingga dia tumbuh subur seperti yang teman-teman lihat dalam video ini Nah yang masih pemula ya saran dari saya sebaiknya silahkan lihat video ini sampai dengan selesai Agar bermanfaat buat teman-teman Untuk merawat tanaman aglonema tentunya ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan Jadi yang pertama sekali adalah agar aglonemanya tumbuh subur Cepat beranak juga seperti ini Itu adalah media tanam teman-teman ya Kalau menurut saya dan pengalaman pribadi saya disini saya Apapun ya tanaman jenis media tanam maksudnya wajib gembur teman-teman Tidak boleh media tanam itu yang sifatnya mengendap ataupun yang sifatnya itu keras teman-teman Jadi pertumbuhan akarnya tidak bagus ya Aglonema juga daunnya kerdil ya jadi dia tidak mau membesar Faktor yang nomor dua yang mempengaruhi pengalaman Pertumbuhan dari tanaman aglonema ini adalah penyiraman teman-teman Jadi kalau penyiraman untuk aglonema ini harus selalunya lembab ya Jadi dia tidak boleh kekeringan Tetapi media tanamnya itu harus kita bedakan antara lembab dan becek berair Nah kali ini saya ingin tunjukkan buat teman-teman Yang selalu saya lakukan pada tanaman aglonema ini adalah pemupukan ya Cuma pemupukan ini jarang teman-teman Dua bulan sekali Kalau yang kita buat disini Caranya adalah buat lubang ya Seperti ini ini mudah sekali Cukup 4 lubang ataupun 5 lubang di sekeliling pot Kemudian untuk jenis pupuk yang kita gunakan adalah seperti ini teman-teman Ini adalah pupuk NPK yang biasa saja teman-teman Ini harganya 6.001 kg ya Dia karungnya besar seperti karung beras ya Cuma dia besar Itu dalam satu karung isinya 50 kg Nah pupuk ini adalah pupuk yang biasa digunakan oleh perkebunan ya Seperti kebun sawit, kebun durian ya Dan kebun yang lainnya juga Mereka menggunakan pupuk ini ya Petani padi juga pakai pupuk ini Untuk cara pemakaiannya seperti ini saja teman-teman 4 lubang ataupun 5 lubang Tapi benar-benar di pinggiran pot teman-teman Nah seperti ini saja ya Kalau ditanya pupuk apa yang bagus Saya tidak bisa menjawab ya Karena mungkin masih ada pupuk yang lain yang bagus Tapi kalau pengalaman saya sendiri Pupuk NPK yang ini sangat cocok sekali untuk tanaman aglonema kita Harganya juga relatif murah Pertumbuhan aglonema kita juga bagus seperti ini teman-teman ya Untuk tanaman tertentu Nah ini pupuknya murah Cocok untuk tanaman aglonema kita Jadi pupuk NPK ini Kalau mau dikocor boleh juga teman-teman Tapi jumlahnya tetap 1 sendok teh Untuk 1 pot ya Tidak boleh lebih Jadi 1 sendok teh itu Kalau kita buat 4 lubang makanya kita bagi 4 Nah kalau terlalu banyak melakukan pemupukan Hal itulah yang mengakibatkan aglonema teman-teman Layu 2 hari ataupun 3 hari setelah pemupukan Dan pupuk NPK yang seperti ini ya Tidak boleh dikocor dengan air Kemudian disemprot di bagian daun Itu tidak boleh Ini hanya pupuk untuk bagian media tanaman Dan yang terakhir Tak pernah lupa saya mengucapkan ribuan terima kasih Buat teman-teman yang sudah berkunjung Semoga ada manfaatnya